Hai guys, perkenalkan nama aku Apoteka Rizka Welcome to my channel Jadi ini adalah channel aku Dan ini adalah video pertama aku Video pertama aku mau membantu teman-teman Untuk menjelaskan mengenai cara penggunaan Dari salep hemoroid Atau yang biasanya kita kenal sebagai Ambeen atau wasir Ada berbagai macam jenis salep untuk wasir Yang dijual di apotek Tapi kebetulan yang aku punya itu adalah Ini, Faktu Faktu yang isinya poliskrurlen dan sinkoken Yang fungsinya untuk meredakan Peradangan yang ada di daerah Dubur dari teman-teman yang terkena wasir Nah, untuk isinya Itu kita dapat satu tub Satu tub faktu, satu tub salep Dan juga sebuah aplikator Untuk mengaplikasikannya ke dalam duburnya Untuk pakenya Pastikan dulu tangannya bersih Dicuci tangannya terlebih dahulu Dan juga bisa dicuci juga area Yang ingin diaplikasikan salep dengan air Atau bisa menggunakan siswasa Tadi kan ada dua bagiannya teman-teman Ada salep dan juga ada aplikator Aplikatornya itu juga ada dua bagian Jadi, ini adalah bagian penutupnya Kalau teman-teman lihat di sini Kita bisa buka area penutupnya terlebih dahulu ya Jadi, nanti ini adalah aplikatornya Jadi, ada lubang-lubangnya yang ada di dalamnya Lubang-lubang ini akan Itu sebagai tempat keluarnya dari salepnya itu Terus, untuk selanjutnya Selanjutnya, teman-teman bisa buka dulu salepnya Buka dulu seperti ini Dan teman-teman Pasangkan aplikatornya di atas tub salepnya ini Nah, sudah seperti ini bentuknya jadinya Jadi, kalau sudah seperti ini Nanti tinggal diaplikasikan saja Obatnya nanti bisa keluar melalui lubang-lubang yang ada di aplikatornya ini Nah, untuk cara pemakaiannya Nanti teman-teman bisa baring dulu Untuk posisinya Nanti aku insert gambar ya Pokoknya ada salah satu kaki diangkat Bisa juga, teman-teman Monoakusnya agak nungging gitu Nanti aku insert gambarnya Biar teman-teman kebayang gimana posisinya ya Kemudian, tinggal dimasukkan saja Ini ke area dubur teman-teman Kurang lebih sekitar 5-7 cm Mungkin sampai di bolongannya ini Masuk semua ya ke dalam dubur Kemudian setelah itu, teman-teman pencet ya Ini salepnya Jadi, nanti dia akan keluar kayak gini Nah, ini si salepnya Teman-teman kalau dipencet Nanti dia akan keluar isinya Dipencetnya itu nanti Waktu ada di dalam dubur Dari teman-teman Gitu Nanti setelah itu Ditunggu dulu Sekitar 5-10 menit Baru dicabut Faktunya Oke, setelah itu Teman-teman bersihkan Untuk area aplikatornya ini Bisa menggunakan air ya Dibersihkan dulu Menggunakan air Di sini aku langsung lap aja Pakai tisu Mana tisu? Ya, saya dilap pakai tisu Tapi nanti dibersihkan Pakai air dulu ya teman-teman ya Dicabut dulu Dicabut dulu Nanti dibersihkan Dan nanti dilap pakai tisu Supaya dia kering Setelah itu kembalikan Ke posisi semula Teman-teman jangan lupa Cuci tangan dulu Dan kembalikan ke posisi semula Ditutup Menggunakan aplikatornya Dan tutup juga tubenya Gitu Oke, sekian video dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman Bisa langsung pakai Salepnya di rumah Teman-teman masing-masing ya Kalau misalkan nanti ada pertanyaan Atau misalkan ada saran Silahkan komen di bawah ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Bye